Intro Oke guys, kembali ketemu di channel youtube Tim Warnetku Kali ini kita bersama-sama akan belajar bersama Antara muka baru Windows 11 bisa dijajah lewat browser Ikuti terus tutorial kami dan jangan lupa klik like and subscribe Begini caranya Pengguna PC dengan sistem operasi Windows mungkin sudah kias sabar Untuk segera menjajal OS terbaru dari Microsoft Yaitu Windows 11 Meski versi finalnya baru akan dirilis secara bertahap Mulai akhir tahun 2021 Pengguna umumnya sebenarnya sudah bisa mencoba OS baru ini Dengan cara mendaftar dan mengunduh pembaruan Windows 11 Versi preview-nya di Windows Insider Program Linknya bisa lihat di bawah Karena saya juga sudah memberikan tutorial bagaimana cara mendownload Windows Insider Program Namun, bila Anda tak ingin repot-repot mengikuti program itu dan mengunduh file instalasinya Sekarang pengguna juga bisa melihat dan menjajal langsung antar muka Windows 11 hanya dengan melalui browser Tanpa perlu download apapun Hal ini dimungkinkan karena pengembang Blue Edge membuat versi demo Windows 11 yang bisa diakses melalui browser Bernama Win11 in Rack Pengguna hanya perlu mengunjungi URL Windows 11 Blue Edge me atau melalui tautan yang sudah saya taruh di deskripsi di bawah ini Saat dibuka pengguna akan langsung disambut dengan laman web interaktif yang menjanjikan antar muka atau UI Windows 11 Persis seperti tampang Windows 11 yang sudah banyak beredar Misalnya, taskbar dan menu start yang letaknya sudah bergeser di tengah Seperti di antar muka Mac Macintosh Sayangnya, karena ini hanya berupa laman simulasi terbatas Pengguna tidak bisa mengakses seluruh fungsi dan fitur yang ada pada Windows 11 ini Namun, menurut pantauan tim warnetku Pengguna masih bisa mengklik ikon menu start Kemudian melihat tampilan menu start yang kini dirombak Di mana kini tak lagi menyertai fitur tiles Untuk mengelompokkan aplikasi favorit pengguna dalam satu grup Di Windows 11, menu start hanya berisi ikon all aplikasi Untuk melihat seluruh aplikasi, beberapa aplikasi yang disempat atau dipin Dan beberapa aplikasi yang direkomendasikan serta ikon power Pengguna juga bisa membuka dan melihat tampilan baru dari browser Microsoft Edge dan toko aplikasi Microsoft Store Uniknya, pengguna bisa melakukan pencarian secara langsung melalui bing.com yang ada di Microsoft Edge Pengguna juga bisa menjajal jendela action center, kalkulator, kalender, serta jendela cuaca, waktu, dan berita terkini Sebagaimana diimpun oleh tim warnetku dari laman Blue Edge Meski terbatas, situs berisi demonstrasi Windows 11 dari Blue Edge ini Bisa membantu menghilangkan rasa penasaran bagi pengguna yang enggan memasang Fasti Preview melalui Windows Insider Program Oke, kita klik Microsoft Edge Lalu kita klik Ya, tampilannya keren Oke Lalu kita klik panah ini saja Ya, tampilan Windows 11 Kita bisa lihat di sini Oke Lalu di sini Ya, ini tampilan menu dari Windows 11 yang terbaru Kita bisa klik Microsoft Edge dan muncul Kita juga bisa melakukan pencarian Misalnya cabai Cabai ada di bawah Kita juga bisa lihat pencarian Nah, di sini tidak berfungsi Ini juga coming soon Tidak berfungsi Ya, ini hanya simulasi guys Lalu di Microsoft Store Keren Bisa di klik nggak ya? Netflix Oh, nggak bisa Oke, lalu Sporty Sportify Ada lagunya nggak nih? Oh, nggak bisa Oke, dari sini juga tidak bisa Di sini ada beberapa game Ya, kalau yang langsung dengan internet Dia bisa masuk Untuk ke game-game yang disediakan Icon-iconnya guys Ya, ini beberapa yang bisa kita klik Dan kurang lebih tampilannya seperti ini Lalu juga cuaca Mana cuaca? Gerogol berita-berita terbaru Nah, kita bisa melihat berita ini Dan langsung Karena ini terkoneksi internet Bagaimana menurut Anda? Selamat mencoba Dan jangan lupa klik like dan subscribe Salam sehat selalu Salam Windows 11 Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!